Ketua KPU Batanghari KPU Petugas Sorter lipat dan dilakukan di gedung KPU Batanghari Lebih lanjut jumlah surat suara yang dilipat Sesuai dengan jumlah DPT Batanghari Yang kemudian ditambah 2,5% Diketahui jumlah DPT KPU Batanghari Supanyak 218.007 jiwa Ditambah 2,5% Menjadi total 223.733 jiwa KPU KPU Batanghari hari ini Melakukan Sorter lipat surat suara Pemilihan Bupati Jadi agendanya kita agendakan Hari Sabtu dan Hari Minggu Tanggal 2 dan tanggal 3 November 2020 Kalau betulnya sortir Lebih kurang sama Seperti kita sortir lipat Pada pemilihan gubernur kemarin Kita melibatkan sekitar 120 orang Cuma ada perbedaan jumlah suara per dusnya Kalau gubernur kemarin Satu dusnya isinya 2.000 Kalau yang billbook ini Satu dusnya 6.000 Jadi kita bagi per dusnya Itu 3 orang Kalau untuk total suara dilipat Kita tentu sesuai dengan jumlah DPT kita plus 2% Kemudian ada ditambah dengan Suara cadangan untuk PSU 2.000 Kalau jumlah boxnya Untuk billbook ini Itu jumlahnya 38 box Plus 1 boxnya Yang PSU 2.000 Sebelumnya KPU Batanghari Telah melakukan pelipatan Kertas surat suara Pemilihan gubernur Dan wakil gubernur Provinsi Jambi Pada 21 hingga 22 Oktober 2024 sila Muhammad Aryudah Jik TV Pelaporkan